Pelaku berinisial AL, 30 tahun, harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh keluarga RL. Pelaku yang berprofesi sebagai supir angkot dilaporkan atas kasus pencabulan. Kasus ini berawal saat korban yang memiliki kebutuhan khusus keluar dari sekolah dan diajak oleh pelaku untuk jalan-jalan. Dengan bujuk rayunya, pelaku akhirnya membawa korban ke sebuah wisma wisata. Akibat perbuatannya tersangka diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dimana adanya penangkapan tindak persetubuhan yang ditampak berdayanya dengan benda tumpul untuk korban atas nama saudari SR dan untuk pelaku atas nama ALDI, NA. Di mana pelaku tersebut melakukan tindakan dengan membawa ke tempat suatu wisma di wilayah Pores Pelabuhan dan untuknya dan tim Resma Pores Pelabuhan melakukan penangkapan di rumah tersangka langsung dengan cara teknik-teknik pemancingan. Untuk itu penerapan pasalnya saya tetapkan pasal 286 KUP Pidana dengan ancam hukuman 5-7 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.